Halo guys, balik lagi sama gue, Bocail Kali ini gue mau ngebahas ikan yang bisa membersihkan aquarium Ikan Pleco bristolenos plecos Di Indonesia, ikan ini sering disebut dengan nama ikan sapu-sapu Ikan ini sangat dikenal sebagai ikan yang dapat memakan kotoran Dan sangat membantu dalam urusan kebersihan aquarium Sifat ikan Pleco sangat beragam, ada yang aktif dan ada yang pasif Tentunya dalam menaruh ikan ini, pastikan tidak sembarangan digabung dengan ikan kecil Yang memiliki sifat sensitif terhadap lingkungan sekitar Ikan Bresmo Inis ikan pembersih aquarium yang selanjutnya adalah Bresmon Yang merupakan ikan yang masih sejenis dengan ikan Pleco atau sapu-sapu Ikan ini sangatlah bagus untuk dijadikan pembersih kotoran dan alga di dalam aquarium Bahkan ikan ini sangat sering menempel di dinding dan tumbuhan yang ada di dalam aquarium Tentunya tingkat kebersihan bisa terjamin apabila memelihara ikan ini deh Selain itu warna ikan ini juga cukup menarik Tentunya bisa menambah keindahan aquarium kami Ikan Siamese Plain Foer Ikan ini pemakan kotoran yang satu ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai ikan pembersih kaca Selain itu ukurannya kecil dan warnanya juga cukup menarik Ikan Siamese Plain Foer Ikan Siamese Plain Foer Ikan Siamese Plain Foer Ikan fundo beras artinya kulit ikan ini merupakan ikan yang termasuk ke dalam keluarga lele yang merupakan supemini korea jenis nah ikan yang satu ini juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai ikan tambarsi akuarium karena ikan ini sangat suka memakan umut dan alga selain itu juga biasanya akan memakan sisa-sisa makanan dari ikan lain yang ada di dasar akuarium ukurannya yang cukup kecil tentunya sangat cocok untuk dimasukkan ke dalam akuarium dengan berbagai jenis ikan hias lainnya dan tidak akan mengganggu karena sifatnya sangat pendiam ikan otok otokin close finish jenis ikan pemakan lumut yang satu ini ukurannya lebih kecil ukurannya hanya sekitar 5 cm saja namun meskipun ukurannya kecil ternyata kecil-kecil cabai rawit loh karena ikan ini sangat tangkas dalam membersihkan akuarium dari kotoran yang membandel dan hidup di dalamnya tentunya ikan ini sangat direkomendasikan sebagai pembersih akuarium deh ikan otok juga cinta damai jadi bisa digabungkan dengan berbagai jenis ikan hias akuarium lainnya akan tetapi untuk mendapatkannya cukup susah karena hal inilah harganya pun lumayan mahal ikan sae siamasi alga ether ikan jenis ini juga sangat populer digunakan sebagai ikan pembersih dan pemakan alga serta kotoran kotoran lainnya yang ada di dalam akuarium berbeda dengan ikan cae yang bisa menyerang ikan kecil lain ikan ini bisa dicampur dengan ikan hias kecil lain dan selain pemakan ngut sae juga memakan cacing pipi yang mengganggu di dalam akuarium yang dapat mengganggu kesehatan ikan ikan cae cinais alga ether ikan ini memiliki warna kuning keemasan tentunya dengan memelihara ikan ini bukan hanya sebagai ikan pembersih saja namun bisa juga digunakan ikan hias yang multifungsi ikan ini termasuk ke dalam ikan herbivora atau pemakan tumbuhan ikan jenis ini juga sangat suka memakan lumut dan kotoran akuarium namun ikan ini juga bisa mengganggu dan memakan ikan lain yang ukurannya lebih kecil sebaiknya pisahkan ikan ini jika ukurannya telah lebih besar dari ikan hias yang ada di akuarium oke guys semoga videonya bermanfaat dan menhibur see you guys bye